selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'duh Kau muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Semoga Allah SWT memberikan taufiq kepada semuanya Kita sebagai seorang muslim di atas muka bumi ini Berusaha untuk mewujudkan cita-cita kita Sebagai hamba Allah SWT Mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kita Kita telah berusaha dengan kesungguhan Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam Berbeda-beda Allah SWT menjadikan usaha kita yang berbeda-beda itu Selama kita masih berada di atas koridor Bagaimana Allah SWT menjadikan kita hamba Yaitu hamba yang bertauhid kepadanya Berusaha menjadikan kita sebagai hamba Yang semakin dekat kepada Allah SWT Menjadikan dia seorang yang mulia Menghambah kepada Allah SWT Bukan selainnya Maka usaha kita itu semoga membuahkan hasil Semoga mendapatkan berbagai macam keutamaan Tapi Taukah Buah keutamaan dan manfaat Buah yang manis yang akan dipetik itu Hanya bagi orang-orang yang fondasinya kuat Akarnya menjulang ke dalam tanah Maka buah yang akan dihasilkan dari pohon yang baik itu Dari pohon seorang muslim Dari konsekuensi La ilaha illallah adalah Rahmat Limpahan keutamaan dan karunia dari Allah SWT Karmanya Bagi orang yang bertauhid Bagi para muwahidun Orang-orang yang bertauhid Yang mereka telah berusaha dengan berbagai macam amal Apa yang mereka usahakan Maka mereka akan memiliki buah dan manfaat yang tak terbatas Hal ini Sebagaimana Allah SWT Isyaratkan dalam firmannya yang mulia Alam taro kai fa dharoballahu masala Kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah Tidakkah kamu perhatikan Bagaimana Allah SWT Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik Seperti pohon yang baik Asluha thabitun wa faruha fissama Akarnya teguh Akarnya kokoh Dan cabangnya menjulang ke langit Tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim Dengan izin rabbiha Allah SWT Yang menjadikan pohon itu tumbuh Allah SWT juga menjadikan pohon itu berbuah Dan Allah memberikan buah Bagi siapa yang dikendaginya Setiap musim Tetapi bagi orang yang bertauhid Mereka yang mewujudkan konsekuensi ini Maka mereka akan mendapatkan buah dan manfaat Dengan izin rabbiha Kata para ulama dengan izin rabbiha ini Adalah pemberian Allah SWT Tak terbatas Sebagaimana amalan-amalan yang lain yang tak terhitung Semisal puasa Dalam firman Allah SWT Dalam hadis kudsi Wa ana ajazi bihi yang saya Kata Allah SWT Dalam hadis kudsi Ia akan langsung membalasnya Membalas siapa? Pahala bagi orang-orang yang berpuasa Tak terbatas Begitu juga dengan pahala tawhid Memiliki keutamaan Dan manfaat yang tak terkira Makanya yang kami akan sebutkan disini Keutamaan dan manfaat Buah yang akan dipetik Bagi orang-orang yang memwujudkan nilai-nilai tawhid Itu sangat banyak Maka kita akan sebutkan Beberapa diantaranya Pokok yang paling penting Diantaranya Segala kebaikan yang diperoleh hamba Baik di kehidupan dunia maupun di akhirat Dan segala keburukan Yang terhindarkan dari diri seorang hamba Di dunia maupun di akhirat Merupakan buah dan pengaruh Asar dari tawhid Jika kita merenungi Jika kita memperhatikan Jika kita betul-betul Mentadaburi secara mendalam Sesungguhnya Di antara manfaat tawhid Yang terbesar adalah Dia mampu Mengesahkan Dan membersihkan amal Karena setiap amal Apapun bentuknya Tidak akan sah Tidak akan diterima Kecuali dibaringi dengan tawhid Sehingga Bagi amal tawhid Layaknya Pondasi bagi bangunan Layaknya akar bagi pohon Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Berbagai macam Keutaman orang Yang telah berusaha Dengan landasan Dengan fondasi tawhid yang benar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa man aradal akhirat Barang siapa yang menginginkan Kehidupan akhirat Wa sa'alaha sa'iyaha Dan berusaha Ke arah itu Dengan sungguh-sungguh Dia telah melandasi Keimanannya Dengan tawhid Dia telah berusaha Dengan berbagai macam Usaha kecil Sedang maupun besar Wa sa'alaha sa'iyah Wahu wa mu'min Dan dia beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas Dia mewujudkan Nilai-nilai tawhid Dalam kehidupannya Sehari-hari Dia telah berusaha Dengan bersungguh-sungguh Menghindarkan Pembatal-pembatal Tawhid tadi Fa'ula'ika Kana sa'iyuhum Mashkuroh Maka mereka itulah Orang-orang yang Usahanya Dibalasi dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyianyakannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyianyakannya Dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Lebih gamblang Kita yang menghidupkan Yang menginginkan kehidupan dunia Siapa yang tidak ingin Siapa yang tidak mau Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Mana amilah salihan Barang siapa Yang mengerjakan Amal soleh Apapun bentuk Amal solehnya Dari pintu kebaikan Mana dia akan masuk Dari segala jenis Kebaikan apa Yang hendak dia ambil Tidak laki-laki maupun perempuan Wahua mu'min Dan dia beriman kepada Allah Tawhidnya jelas Dia berusaha memurnikan Ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka amal soleh ini Dibangun diatas tawhid Jelas fondasinya Wahua mu'min Maka Allah akan memberikan Baginya kehidupan yang baik Subhanallah Siapa yang tidak menginginkan Kehidupan yang baik Allah yang memberikan kehidupan yang baik Manusia bisa berharap Ingin memiliki kehidupan yang layak di dunia Memiliki kehormatan Memiliki Boleh jadi nama Jabatan Popularitas dan sebagainya Tapi ketika Allah tidak memberikan Penghidupan yang baik Maka sia-sia itu semua Dia seolah-olah berharap Atau dia seolah-olah mengira Bahwa Mati segan Hidup pun tak mau Dia tidak suka Karena berbagai macam Gejolak dalam hatinya Hidupnya tidak tenang Walaupun manusia Melihat secara kasat mata Wah dia termasuk orang yang beruntung Padahal ternyata Kehidupan yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu di dunia Bagaimana di akhirat Apakah dia Kenikmatan yang dia peroleh di dunia saja Kemudian pas Selesai Tidak ada bagiannya di akhirat Karena dia telah mengambil semuanya Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Masih melanjutkan Hayatnya Wala najiziyannahum ajrohum Kami akan berikan dia Kami akan balas dia Dengan pahala Maka kami akan berikan Pahala dengan Pahala yang lebih baik Daripada apa yang mereka lakukan Di dunia Subhanallah Apakah manusia Tidak ingin mengambil Jalan yang terbaik ini Pahala Seharusnya Kalau kita ingin bersikap adil Ya berbuat Satu kebaikan Balasnya juga satu kebaikan Sebagaimana kita berharap Tetapi Allah dengan rahmatnya Yang mahal luas Dengan karunia yang begitu agung Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balasan Yang lebih baik Daripada Apa yang manusia Lakukan Lalu kenapa Kita tidak bersungguh-sungguh Mewujudkan tawhi itu Dengan sempurna Melakukan amal soleh Di atas tawhi itu Dengan terbaik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikanmu dengan balasan Yang terbaik Dan itu kelah akan disempurnakan Hari kiamat saja Di dunia yang fana ini Adalah kenikmatan bersifat semua Maka semua karunia akan disempurnakan Kelah pada hari kiamat saja Keabsahan Dan kemurian amal Bergantung pada tawhid Ini kita ketahui bersama Seandainya Seseorang memiliki amal yang sangat banyak Dia sudah beramal soleh Semua itu tidak akan diterima Semua itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga dilandasi dengan tawhid yang benar Oleh karenanya kita Mengingat pembahasan ini Kadangkala kita mengulang-ulang Kita mengingatkan bersama Karena manusia Lupa Karena manusia lalai Atau tersibukan dengan urusan yang lain Kita mengingatkan kembali Semoga karunia ini tidak sia-sia Masih ada kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayatnya yang mulia Dan tidak ada yang menghalangi mereka Untuk diterima dari mereka Nafkah-nafkah mereka Kebaikan-kebaikan mereka Berupa sedekah-sedekah Harta yang mereka kumpulkan Usaha yang mereka Perdagangkan Dan mereka keluarkan hal itu Dalam hal kebajikan-kebajikan di dunia Berupa sedekah-sedekah yang terbaik Tetapi ternyata Tidak ada yang menghalangi Untuk diterimanya Semua amalan soleh itu Berupa sedekah-sedekah Tadi nafkah-nafkah mereka Melainkan mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak beriman dengan Sebenar-benarnya iman Mewujudkan tawhid Yaitu berusaha memurnikan Ikhlas bahwa Ibadah ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Menjelaskan Poin penting Kedudukannya Hal ini bahwa betul-betul Amal soleh kita harus dibangun Di atas tawhid Agar jangan sampai Tersiasiakan Agar Jangan sampai dia Bagaikan debu yang bertebangan Atau jangan sampai Kita sudah bercapek Ria untuk beramal Tetapi Tidak ada Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya yang mulia Wa mayyafur bil iman Barang siapa yang kafir setelah beriman Faqad habitu amaluhu makasummu telah batal Telah sia-sia amalan mereka Wahua fil akhirati minal khusirin Dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi Di hari kiamat masih ada perdagangan? Tidak Di hari kiamat masih ada Usaha yang akan dilakukan manusia Untuk meninggikan derajatnya Atau ingin Agar jangan sampai masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lagi Semua sudah diputuskan Maka orang itu Wahua fil akhirati minal khusirin Dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat Kalau sudah merugi di akhirat Maka dia tidak akan pernah beruntung Jangankan beruntung Kembali pokok Asal apa yang dia usahakan Tidak dia dapat Bahkan dia termasuk orang yang merugi Maka dia kekal di neraka selama-lamanya Na'udzubillahimidharib Karenanya Kau muslimin dan muslimat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq kepada semuanya Kita mengingat kembali Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran Walakud uhiya ilaika Dan sungguh telah diberikan wahyu kepadamu Wahyu kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad yang mulia Wa ila alladina min qablika Dan orang-orang sebelum kamu Dari para Rasul Dari para Nabi Sebelum datangnya Islam akhir zaman Sebelum datangnya Nabi Muhammad Alaihi salatu Alaihi salatu wasalam Sebagai penutup para Nabi Apa yang diwahyukan kepada mereka La'in asyroqta la yahbatun na'amaluka Walatakunanna minal khusin Dan sungguh Jika engkau berbuat syirik Jika engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap ibadah Dalam salah satu ibadah Maka engkau Amalanmu Layabah Layahbatun na'akan batal semuanya Akan sia-sia Walatakunanna minal khusirin Dan tentulah kamu termasuk orang-orang merugi Ini seorang Nabi Ini sebagai seorang Rasul Utusan-utusan Allah Manusia-manusia terbaik Para Nabi Ambiya wal-mursalin Tetapi ketika mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah mereka Maka batallah semua amal mereka Dan mereka termasuk orang yang merugi Siapa engkau? Siapa anda? Kita hanya sebagai manusia biasa Pengikut Nabi dan Rasul Jika kita Melakukan perbuatan kesyirikan Amal kita juga tidak begitu banyak Amal kita sedikit Boleh jadi bercampur dengan berbagai macam kotoran-kotoran tadi Apa yang kita akan persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita akan menghadapi Allah Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya maka Tauhid ini Akan mengesahkan amal Sehingga amal tidak akan sah Kecuali dengan Tauhid Maka perhatikanlah Setiap jejak-jejak Athar-athar Amal-amal yang engkau perbuat Di atas muka bumi ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq kepadamu Poin berikutnya Di antara manfaat keutaman Yang akan diperoleh Oleh muwahidun Orang-orang yang bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Muwahidun adalah dari bahasa Arab Orang-orang yang bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dia merupakan Sebab Keberuntungan Dan kehormatan di dunia dan di akhiran Untung Dia tidak akan merugi di akhirat Sebagaimana ayat-ayat yang kita jelaskan sebelumnya Dan dia akan mendapatkan kehormatan Kehormatan apa? Kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun manusia menganggap Apaan orang ini? Sedikit-sedikit taufiq Kita harus memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah sebuah kehormatan Kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ketika ada orang yang menyinggung Atau orang yang mengejek kita Kenapa kita harus sedih? Padahal kita sedang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka Pasrahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kehormatan yang akan diberikan Yaitu Memurikan ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kepada makhluk Yang memiliki berbagai kekurangan Yang memiliki berbagai kecacatan Dalam berbagai kehidupan mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam ayat yang mulia Mereka yang bertauhid dan beriman Dan ini adalah pokok yang pertama bagi mereka Ula'ika ala hudam mirabbihim Itulah yang berada Di atas petunjuk dari rob mereka Dan mereka itulah Wa'ula'ika humul muflihun Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kejayaan Al-muwahidun Orang-orang yang bertauhid Jadi muwahidun ini bukan istilah yang baru Istilah yang dikenal dalam akidah Islam Jadi bukan kelompok sempalan Siapa ini muwahidun? Orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang berada di atas petunjuk Dan mereka yang memperoleh keberuntungan Keberuntungan adalah Adalah apa? Adalah kata terindah Ketika suatu kebaikan diperoleh Bahwa kebaikan ini tidak akan sia-sia Kebaikan ini akan kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan ini tidak akan hilang Kelak dia akan menemunya di akhirat Dan itu akan disempurnakan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mahalwas Oleh karenanya Ketika suatu kebaikan diperoleh Seseorang yang beruntung Dia akan memperoleh kebaikan dunia dan di akhirat Dan kebaikan di dunia ini Tidak akan diperoleh dan digapai Kecuali dengan mengamalkan tawhid Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang Selaras dengan tawhid konsekuensinya Dan dia tiap membatalkannya Dan dia adalah memurnikan ibadah Mengikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau hitung-hitungan misalkan Dalam masalah ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masalah dunia Engkau boleh ingin mencari dunia Tetapi Dalam masalah ibadah Engkau mengharapkan pahala Engkau mengharapkan ketinggian Derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini sudah bernilai ibadah Maka murnikanlah Ikhlaskan dia hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu adalah keberuntungan di dunia dan di akhirat Wa'ula'ikahumul muflihun Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kejayaan Kemudian poin berikutnya Di antara keutamaan manfaat Yang akan diperoleh orang-orang yang bertauhid Para muwahidun Mereka adalah Yang memperoleh karamah Kemuliaan Mereka yang memperoleh Kebulian Allah subhanahu wa ta'ala Yang diinginkan manusia Apa itu surga? Surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebab yang menghindarkan dari siksa dan murkanya Dengan tohid Maka dia berusaha menghindari Dari segala bentuk ancaman Dan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga Menjelaskan Setiap orang yang menemui Allah Kelak pada hari kiamat Dalam kondisi bertauhid Maka nisya dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Setiap orang yang menemui Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan berbuat musyrik Na'udzubillahimin t'arik Maka nisya dia akan masuk ke dalam neraka Dan kekal di dalamnya Ketika di dunia dia tidak bertaubat Ketika di dunia Telah berulang kali berbagai macam penjelasan Berbagai macam keterangan Dari para ahli ilmu Dari peninggalan Rasulullah subhanahu wa ta'ala Nabi yang terakhir Al-Quranul Karib Sebagai mu'jizat akhir Sebagai mu'jizat akhir zaman Sampai akhir zaman Dari penjelasan sunnah-sunnah Rasulullah subhanahu wa ta'ala Murnikanlah ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia masih ngotot Dia masih tetap kekeh untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syirik yang nampak maupun tidak nampak Ibadahnya bukan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka wali'iyah dan billah Dia akan masuk ke dalam neraka Sudah masuk kekal juga di dalamnya Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mengingatkan kita Sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan firman ini diturunkan kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala Inna allaha La yagfiru ayyushrakabih Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidakkan mengampuni Orang yang berbuat syirik Padahal Allah maha pengampun Rahmatnya yang sangat luas Tetapi Allah tidak akan mengampuni Orang yang berbuat syirik Yang dia mati di atas kesyirikan Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa Akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan Bagi orang-orang yang dikandakinya Orang juga ingin berbuat dosa Kalau begitu tidak apa-apa Saya tidak berbuat syirik Tapi saya akan melakukan dosa yang lain Allah akan mengampuninya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah akan memberikan ampunan Bagi orang yang melakukan perbuatan dosa Selain kesyirikan Lima yashak Bagi orang-orang yang dikandakinya Siapa kita? Kita tidak tahu Apakah kita termasuk dalam cakupan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka bersungguh-sungguhnya Lebih baik main aman Tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah orang yang beruntung Orang yang mendapatkan kemuliaan Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh ia telah berbuat dosa Dan dosanya adalah isman awzima adalah dosa yang besar Sudah kita ketahui dosa akan mendapatkan ancaman dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ketika dosa itu disifatkan Ditambah lagi dengan sifat awzima Dosa yang besar Maka hati-hati Engkau sedang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kepada manusia Bukan kepada makhluk Tetapi kepada pencipta makhluk itu Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Dengan begitu Ini dalam Quran surah An-Nisa Ayat yang ke-48 ini Ini Quran surah An-Nisa Ayat ke-48 ini Adalah Menjadikan kita untuk mewanti-wanti hidup kita ini Mawas diri Agar jangan sampai jatuh kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan begitu Salah satu buah dan manfaat tawhid adalah Memperoleh surga Dan terhindar dari siksa api neraka Seseorang yang merealisasikan tawhid Hingga berusaha mewujudkan dalam nilai-nilai sendi kehidupannya Tidak dalam hal yang besar Bahkan dalam hal yang kecil sekalipun Dan dia menyempurnakan tawhid secara sempurna Maka dia akan selamat Dia akan terhindar dari siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan masuk sama sekali Neraka Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan orang yang menyempurnakan tawhid Mencapai tarap kesempurnaan Dia akan masuk surga tanpa hisap Dia akan masuk surga tanpa perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu Ini hamba-hambaku ketika masih di dunia Ini adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ketika masih di dunia Mereka telah menyempurnakan tawhid Dan Allah memberikan keutaman yang besar bagi mereka Sebaliknya Jika dia adalah ahli tawhid Namun masih mengerjakan maksiat Kadangkala jatuh kepada dosa Yang derajatnya dibawa kepada kesyirikan Meski dia masuk ke dalam neraka Dia akan selamat dari kekekalan api neraka Dia akan selamat darinya Karena yang gekal di neraka Hanyalah mereka yang musyrik Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Malaikat penjaga neraka ini Untuk mengeluarkan mereka dari api neraka Siapa saja yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah s.w.t dengan sesuatu apapun Ingat Maka jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa ini Ini diantara modal Yang terakhir yang kita punya Kalau bisa sempurna Ingin masuk surga tanpa hisap Kenapa kita harus menjadi orang ini Tapi pun sekiranya Kalau ada dosa Yang kita banyak kesalahan Banyak kehilafan Maka jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah s.w.t Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan para malaikat Penjaga neraka ini Giladun syidat Yang sangat keras menakutkan Untuk mengeluarkan orang-orang dari api neraka Yang tidak Untuk mengeluarkan mereka dari api neraka Yang tidak berbuat syirik kepada Allah s.w.t Mimman aradallahu aya rahamuh Dimana Allah menginginkan baginya untuk rahmat Allah memberikan rahmat baginya Masih ada rahmat bagi orang yang bertauhid kepada Allah s.w.t Mimman yakul la ilaha illallah Mimman yakul la ilaha illallah Diantara orang yang mengucapkan la ilaha illallah Dan mewujudkan dalam kehidupan kesehariannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah r.a Anu Kemudian poin berikutnya adalah Tauhid merupakan sebab lapangnya hati Hatinya akan tenang Kadar kelapangan dan kebahagiaan seseorang Berbanding lurus Atau bergantung pada kadar kesempurnaan Dan ketauhidan seorang hamba Allah s.w.t Menjelaskan dalam ayat yang mulia Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya kepada Islam Wa huwa ala nurim mirabbihi Yang ia selalu mendapatkan cahaya dari robnya Apakah sama dengan orang yang membatu hatinya Tidak dibukakan pintu ke dalam Islam Nilai-nilai tauhidnya berbeda Allah s.w.t menjadikan hati itu lapang Ketika dia menerima bahwa Ibadah itulah milik Allah s.w.t Bukan kepada selainnya Sebaliknya ketika hatinya membatu Tetap kekeh Mencampur adukan Menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan Ada sekutu bagi Allah Maka Fawailun Kecelakan baginya Dan hatinya menjadi keras Allah s.w.t menutup ayatnya Dalam surah Az-Zumar ayat 22 ini Mereka itulah yang berada dalam kesesatan Mubin yang nyata Kesesatan yang nyata Allah s.w.t juga menjelaskan dalam ayat yang lain Faman yuridillahu an yahdihu yashra sodrohulil islam Barang siapa Yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk Niscaya dia akan melapangkan dadanya Untuk memuluk agama Islam Untuk memberikan ibadahnya untuk Allah s.w.t Waman yurid an yudillahu yaja'ala sodrohul dhyikon harajah Ka'annama yassa'adu fissamah Ada pun Barang siapa Yang Allah menginginkan baginya kesesatan Niscaya dia akan menjadikan dadanya sesak Lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit Dia tidak akan mendapatkan kelapangan dalam hidup Apapun yang dia nikmati dari kehidupan dunia Ternyata sia-sia Kita kadang-kadang sebagian komunisi merasa takjub Siapa orang terkaya di dunia Kita akan menyebutkan nama pertama, nama kedua, nama ketiga Tetapi dalam masalah hati Allah s.w.t yang tahu Anda boleh tersenyum Dan kita mengalami sendiri Kadang-kadang bahagia wajahnya tapi hatinya tidak bahagia Tapi mereka yang mendapatkan kelapangan Yang diberikan oleh Allah s.w.t Maka mereka lah yang beruntung Mereka lah yang mendapatkan jiwa yang tenteram itu Maka Allah menjadikan menimpakan siksa Bagi orang-orang yang tidak beriman Allah menimpakan hati mereka tidak tenang Hidup mereka terbayang-bayang dengan beratnya kehidupan dunia Dan mereka tidak bahagia sama sekali Anda melihat mereka bahagia Padahal hakikatnya mereka tidak bahagia Itu kan kata Anda, bukan kata saya Tapi ini kata Allah s.w.t dalam firmanya Lihatlah surat Al-An'am Ayat yang ke-125 Maka petunjuk dan tauhid merupakan sebab terbesar Dalam melampangkan hati Sedangkan kesyirikan dan kesesatan adalah sebab terbesar Dalam menyempitkan hati dan kehidupannya tidak akan bahagia Berikutnya Allah s.w.t menjelaskan tentang manfaat Dan buah ketika orang-orang yang bertauhid itu Telah menunaikan amanatnya sebagai seorang hamba di atas muka bumi ini Allah akan menjamin, akan memberikan kemuliaan Akan memberikan pertolongan dan kekuasaan ketertama di dunia Dan kebahagiaan di akhirat Allah s.w.t menjadikan bagi orang-orang yang bertauhid Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian Dan orang-orang yang beriman pertama kali tentunya orang yang bertauhid Yang landasan pokok keimanannya jelas Dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh Maka Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi Sebagaimana orang-orang telah dahulu telah berkuasa Dan Allah akan mengukuhkan agama mereka Yang Allah meridoi agama itu bagi mereka Allah akan menjadikan rasa takut dari sebelum mereka menjadi berupa keamanan Mereka beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun Mereka akan mendapatkan keutamaan Menjadikan pemimpin, menjadikan mereka penguasa Dan Allah akan mengukuhkan agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka Dan Allah akan mengganti yang tadinya rasa takut Yang tadinya rasa cemas Maka Allah akan mengganti dengan rasa keamanan Allah yang memberikan itu semua Tetapi bagi mereka yang beribadah kepada Allah Dan tidak berbuat kesyirikan Dan barang siapa yang berbuat ingkar Kafir sesudah petunjuk itu datang Sesudah dia beriman kepada Allah Tetapi dia ternyata ingkar Dia kafir darinya Mereka itulah orang-orang yang fasik Mereka itulah orang-orang yang fasik Oleh karenanya Maka tawhid membuka kebalikannya Membuka pintu kebaikan, kebahagiaan, kesenangan dan ketenangan bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika menjelaskan ada hati-hati yang sakit Ada hati-hati yang bagaikan batu Tidak mau beriman kepada Allah Dan tidak tenang kehidupannya Kebalikannya mereka yang bertawih Mereka para muwahidun Mereka yang beriman kepada Allah Dan mereka tenang hatinya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah dengan berjikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka hatinya akan tenang Ketika ibadah Ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan amal yang mengandung kebaikan pahala Ini adalah milih Allah subhanahu wa ta'ala Ketika membantu manusia Dia mengharapkan balasan karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat Maka ini adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya akan menjadi tenang Mengingat Allah akan menjadi tentera Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'imma ya'tiyannakum minni huda Maka jika datang kepada petunjuk minni dariku Famanit taba'a hudaya falayadilu walayashkoh Rasulullah s.a.w. menjelaskan Barang siapa yang mengikuti petunjukku Bagaimana Rasulullah s.a.w. mengamalkan tawhi dalam kehidupan kesehariannya Bagaimana beliau berda'wah 13 tahun di Mekah Mengukuhkan dasar-dasar keimanan Bagaimana Al-Quran yang turun berkaitan dengan akidah-akidah Islam Di awal perjuangan dakwah beliau Famanit tabi'a hudaya falayadilu walayashkoh Yang mengikuti petunjukku Maka dia tidak akan sesat Maka dia tidak akan celaka Waman a'radu'an dhikri fa'innalahu ma'inshatan donka Barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini Maka baginya kehidupan yang sempit Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati akma Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta Na'udhu billahi minri Di akhirat penuh kegelapan Bagaimana kalau dia dibangkitkan dalam keadaan buta Maka dia Adab diatas adab Oleh karenanya Ini adalah pedoman-pedoman ringkas Seputar tentang tawhid Tentang keutaman-keutamannya Tentang manfaat Manfaat yang diperoleh Inilah garis-garis besarnya Secara terperinci Hanya muahidun mereka yang Berusaha merealisasikan tawhid dalam dirinya Dalam perkara yang kecil Yang sedang maupun besar sekalipun Mereka akan merasakan dampak atarnya Dan mereka akan merasakan Manisnya buah keimanan tersebut Hanya bagi mereka Orang-orang yang bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah kaum muslimi dan muslimat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tawhid kepada kita semua Manfaat dan keutaman tawhid Secara garis besar Mereka akan mendapatkannya Di dunia Dan di akhirat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tawhid kepada semuanya Kalau ada pertanyaan Tentang masalah ini Kami persilahkan Baik Ustaz Jasa koleron Atas segala materi yang sudah disampaikan Pagi ini Ustaz Ada pertanyaan Pesan singkat WA Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mohon maaf izin bertanya Ustaz Bagaimana caranya Agar hati ini Selalu ikhlas Setiap kali melakukan kegiatan Hanya karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala Baik Bagaimana Cara hati ini untuk bisa ikhlas Pertama Pertama adalah Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah senjata orang yang beriman Karena Doa itu Adalah Kita meminta Pertolongan Petunjuk Meminta bantuan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara Memberikan keikhlasan Dan memberikan keikhlasan dalam setiap amalnya Ini adalah poin pertama Poin yang kedua Maka Yang kedua yang harus diperhatikan Dia harus belajar Orang harus berusaha Orang harus berusaha Tapi apakah usahanya benar Berada dalam koridor Atau jelas Maka dia harus belajar Belajar apa ilmu agama Bagaimana Membentengi jiwa Membentengi diri Agar tidak tergoda Dari godaan syaitan Dan berusaha Memurnikan ibadahnya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dia sudah berdoa Dan dia sudah belajar ilmu Ilmu tentang apa Ilmu bagaimana Cara ikhlas Ilmu bagaimana Membentengi dari godaan-godaan syaitan Ini yang kedua Yang ketiga Maka ingatlah Balasannya akan diterima Bagi orang-orang yang ikhlas Orang yang ikhlas Maka Allah akan Sempurnakan pahalanya Di akhirat Berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Kalau amalan ibadah yang tidak ikhlas Untuk manusia Maka sia-sia amalnya Hanya di dunia saja Apa yang dia simpan Untuk akhirat tidak ada Ketika dia mengingat Ini konsekuensi Akibat amalannya tidak ikhlas Neraka balasannya Konsekuensi Kalau dia ikhlas Maka dia akan mendapatkan Surga Dan Atau paling tidak Dia akan Tidak kekal dalam neraka Karena Allah memerintahkan Para malaikat Untuk mengeluarkan mereka Dalam neraka Mereka yang melakukan Maksiat Ternyata tidak berbuat Syirik kepada Allah Maka Allah akan mengeluarkannya Maka tiga poin ini Mudah-mudahan cukup Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia berilmu Kemudian yang ketiga Dia mengingat Konsekuensi Akibat amalan yang bukan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Amalan ibadah Yang diharapkan Pahala Mengharapkan surga Mengharapkan Bertunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu bernilai ibadah Niatkanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bukan selainnya Kalau kita beribadah Atau beramal Untuk manusia akan capek Karena manusia berbagai macam Keinginannya Bisa A Bisa B Bisa C Kita akan terus Capai Keinginan mereka Akhirnya kita capai Sendiri sia-sia Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Jelas Murnikanlah ibadah itu Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan Tadi Keberuntungan di akhirat Bahkan dia akan Memperoleh bagiannya Di dunia Baik Atas penjelasannya Pertanyaan selanjutnya Ustaz Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimana Jika kita bertemu dengan orang Yang memiliki pemfikiran Misal Menghadapi sebuah cobaan Atau musibah Dia beranggapan Ah ini sudah nasib saya Tetapi Dia tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bagaimana Taib Kalau kita Menghadapi orang Seperti ini Kalau dia adalah Seorang yang berilmu Maka Dia bisa berkusi dengan baik Dia jelaskan bahwa Semua Memang berdasarkan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Juga dengan takdirnya Memberikan manusia Kemampuan Memberikan manusia Ikhtiar pilihan Dia bisa Menghindari Musibah ini Atau bisa Dia menjadi termasuk Orang-orang yang selamat Maka Ini adalah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bukankah orang lain Juga selamat Orang lain tidak Tertimpa musibah Dan Allah memberikan Berikan pilihan itu Kepada manusia Allah mentakdirkannya Dengan menjadikan Dia mampu Untuk Mengambil Musibah itu Atau dia menghindari Musibah itu Maka tidak boleh Berpangku tangan I'malu Tetap kita disuruh Berusaha Tetap kita disuruh Beraktifitas Untuk melakukan Berbagai Kemampuan yang ada Oleh karenanya Berpangku tangan Itu bukan Merupakan sifat Seorang muslim Ketika sudah terjadi Maka kita serahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita lanjut Kehidupan yang lain Jangan jatuh Pada lubang yang sama Berusaha Menghindari Berbagai musibah Itu Kalau dia berilmu Maka dia bisa Menjelaskannya Kalau dia tidak berilmu Maka Ucapkanlah Kepada dia Ma'as selamat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keselamatan Kalau itu adalah musibah Maka saya memilih Takdir Allah Untuk tidak jatuh Kedalam musibah tersebut Wallahu ta'ala A'lam niswa Baik Jasa kuliran Sat Atas pendasanya Insya Allah pertanyaan terakhir Sat Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz Ijin bertanya Kita melihat Pada Awal tahun ini Banyak sekali musibah Yang terjadi di Indonesia Sat Seperti Afwan Jatuhnya pesawat Ada banjir di Kalimantan Benca Gempa di Mamuju Apakah ini Suatu bentuk Musibah ini Bisa dikatakan Peringatan buat kita Bahwa Adanya hari kiamat Kiamat kecil Seperti itu Mohon penjelasannya Taib Ada pun Persoalan Kiamat Rasulullah SAW Pernah ditanya Matas Sa'ah Dan ditanya oleh Makhluk termulia Penduduk langit Malaikat Jibril Tidak ada yang Orang yang Ditanya Tidak lebih Mengatau Dari si penanya Itu sendiri Dua-dua Tidak tahu Makhluk termulia Di atas Langit Malaikat Dan Makhluk termulia Di atas bumi Nabi Muhammad Sallallahu Dua-duanya Tidak tahu Seorang Arab Badui Bertanya kepada Nabi Mata sa'ah Kapan hari kiamat Rasulullah SAW Tidak menjawabnya Beliau menjawab Ma'adat Laha Apa yang kau persiapkan Untuk menghadapi hari kiamat itu Maka Persoalannya Bukan Oh ini ciri-ciri Kiamat besar Ini ciri-ciri Kiamat kecil Persoalannya adalah Kita Beramal kepada Allah SWT Sampai kita wafat Itu persoalannya Mau kiamat kecil Kiamat datang Mau kita wafat Tapi kita jatuh Di atas amal yang soleh Di atas fondasi yang jelas Keimanan Maka itu adalah Kebenuntungan Maka jangan sampai Kita terpaling dari Tugas kita Kewajiban kita Sebagai hamba Allah SWT Berhubungan dengan Musibah Apa yang menimpah kalian Kecuali berdasarkan Tangan Sebab-sebab Perbuatan kalian sendiri Yang bencana Gempa bumi Erupsi Ada Pesawat jatuh Kedalam laut Misalkan Kemudian meledak Atau banjir Tanah longsor Dan selainnya Itu adalah bencana Dan itu semua Adalah sebab Ulah manusia Maka Kembalilah kepada Allah SWT Dengan memperbanyak Amal soleh Kembalilah kepada Allah SWT Untuk memulihkan Ibadah untuk Allah SWT Untuk bertawihd Menjadi orang-orang Muahidun Yang meneraikannya Secara sempurna Maka dia akan Bahagia di dunia Sekalipun Misalkan Allah mengandaki Bahwa musibah itu Merata Maka Dia akan bersabar Dia akan riduk Terhadap keputusan Allah SWT Sekalipun Dia wafat Maka semoga Dia wafat Di atas jalan Tauhid Semoga dia wafat Khusnul Khotimah Apakah itu Kiamat kecil Maka Kiamat kecil Semenjak Nabi SAW Diutus Sebagai Nabi Terakhir Itu termasuk Petunjuk paling nyata Bahwa kiamat Sudah dekat Tapi apa yang Kau persiapkan Untuk menghadapinya Semoga Allah SWT Meringankan Musibah Kau muslimin Dan Allah SWT Mengangkat Musibah ini Dan menjadikan kita Hamba-hamba Yang lebih baik Sebelumnya Semakin Bertauhid Kepadanya Amin Ya Rabbal Alamin Demikian penjelasan Yang singkat ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Ada kekurangan Dan kekhilafan Subhanakallah Bihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana Terima kasih kerana Terima kasih kerana Terima kasih kerana Terima kasih kerana